Si kumbang merah penghisap kembang jelit 18 Asmaraman SKH Opting HOO Akan tetapi Aswi Engkau, tentu engkau yang telah bicara dengan Acwi, bukan? Aku tahu bahwa engkau adalah sahabat kari Acwi bekas selir kaisar yang cantik Jelita itu kini memandang kepada pelayannya Aswi menjadi semakin pucat Ia menundukan mukanya, kemudian ia berlutut di atas lantai dan menangis Ampun, saya kira, hal itu tidak ada bahayanya Karena ia, ia adalah seorang sahabat baik yang biasanya setia dan goblok Engkau lancang mulut tenggun dengan marah lalu menggerakan kakinya menendang Buk tubuh selir yang mungil itu terlempar dan menabrak dinding lalu terbanting jatuh Ia menangis dan pipinya yang tertabrak dinding membiru, mulutnya berdarah Kau, kau akan membuat celaka kita semua Tenggun membentak lagi dan kemarahannya masih berkobar Ampun, ampunkan saya, bekas dayang itu merintih ketakutan Sebelum Tenggun turun tangan lagi menghajar atau mungkin membunuh bekas dayang yang menjadi kekasihnya itu Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dibarengi suara seorang laki-laki Tenggun, apakah engkau hendak membunuh pula wanita ini seperti engkau membunuh dayang acui Tentu saja tiga orang itu terkejut, terutama sekali Tenggun Dia membalikan tubuhnya dan ternyata di ruangan itu telah berdiri seorang laki-laki yang tidak dikenalnya sama sekali Seorang pria yang usianya sudah 55 tahun, pakaiannya rapi, tubuhnya sedang dan setua itu masih nampak tampan menarik Melihat bahwa pria itu hanya orang biasa saja, tidak membawa senjata, Tenggun bersikap garang Sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka pria itu, ia membentak lantang Heh, siapakah engkau yang datang memasuki rumah kami tanpa diundang biarpun suara dan sikapnya garang Namun hatinya berdebar tegang mendengar betapa pria ini telah tahu akan rahasianya yang kedua, yaitu membunuh acui Pria setengah tua itu tersenyumi mengejek dan sepasang matanya mengeluarkan sinar tajam Aku adalah utusan kaisar yang datang untuk menangkap kalian bertiga dan membawa kalian kembali ke istana wajah Tenggun seketika pucat mendengar ucapan ini Akan tetapi melihat betapa orang itu hanya seorang diri saja dan tidak bersenjata, dia pun menjadi nekat Dia harus membunuh orang ini kalau ingin selamat Secepat kilat dia sudah mencabut pedangnya dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah menerjang dengan tusukan pedangnya ke arah dada orang itu Sehingga pedang berdesing saking cepat gerakannya, namun hanya meluncur lewat karena orang itu sudah dapat mengelak dengan amat mudahnya Akan tetapi begitu dia dengan lompatan ke kanan, Tenggun sudah cepat membalikan tubuh dan pedangnya menyambar ganas, kini membaco ke arah leher, dan gerakan pedang ini disusul tendangan kaki kirinya ke arah bawah pepusar lawan Hebat serangan ini karena Tenggun telah memainkan jurus likong sia ciok Likong memanah batu, gerakannya selain cepat juga mengandung tenaga yang dasyat Namun, ternyata lawannya adalah seorang yang liai sekali Dia tidak pernah mimpi bahwa lawannya itu adalah orang yang sejak dia kecil dia cari-cari, yaitu ayah kandungnya sendiri yang berjuluk Ang Hang Chu Ang Hang Chu Teng Bun An menghadapi serangan dasyat itu dengan amat tenang Dia melangkah mundur sehingga bacokan tidak mengenai lehernya, dan ketika tendangan itu menyambar lewat, tangannya cepat bergerak menyentuh bawah kaki Dan sekali dia menggerakkan tenaga ke arah tumit itu, tubuh Tenggun terlempar dan terjengkang ke belakang Beruk tubuh Tenggun terbanting, akan tetapi orang muda INL sudah cepat meloncat bangun lagi dan menyerang lebih ganas Dia kini dapat mengerti bahwa lawannya amat pandai, maka dia menjadi nekat Dia harus dapat mengalahkan orang itu, atau tidak akan celaka Pedangnya menyambar-nyambar, berubah menjadi sinar yang bergulung-gulung, yang menyambar-nyambar bagaikan maut kelaparan mencari nyawa Namun, tingkat ilmu kepandayan silat yang dikuasai Tenggun jauh berada di bawah tingkat anghangcu yang selain ilmunya cenggi Juga sudah memiliki pengalaman luas, maka semua sambaran pedangnya tidak pernah mengenai sasaran Bahkan kalau si kumbang merah itu menghendaki, dalam beberapa jurus saja Tenggun tentu sudah roboh dan dikalahkan Agaknya, mengingat bahwa perwira muda ini adalah puterannya sendiri, seperti yang diakui oleh Tenggun dan yang dipercayanya pula Agaknya si kumbang merah ingin menguji sampai di mana ketangguhan orang yang mengaku anaknya itu Setelah puas mempermainkan Tenggun dengan nelakan-nelakan yang membuat tubuhnya berubah menjadi bayangan yang berkelebatah di antara sinar pedang Tiba-tiba si kumbang merah mengeluarkan seruan nyaring Hei-i-i-it kedua tangannya bergerak, yang kiri menotok ke arah siku kanan lawan Yang kanan mencengkeram pundak dan di lain saat, tubuh Tenggun telah menjadi lemas dan pedangnya dengan mudah berpindah tangan Si kumbang merah menyusul dengan totokan ke arah jalan darah Tian Hu Hiat dan tubuh perwira itu pun terkulai lemas, tidak mampu bergerak lagi Dua orang wanita itu menjadi ketakutan sampai hampir terkencing-kencing Namun, si kumbang merah tersenyum ramah dan berkata kepada mereka, hayo kalian berdua ikut bersamaku Kereta sudah menanti di luar Jangan sampai aku harus mempergunakan kekerasan terhadap kalian Dua orang nona manis Hui Eilan dan Aswi tidak berani membantah puja wajau pun mereka ketakutan dan maklum bahwa malapetaka menanti mereka Ang Hang Chu menarik tubuh Tenggun bangun Lalu memapahnya keluar, menggiring dua orang wanita itu yang berjalan dengan tubuh menggigil ketakutan Ternyata di luar sudah tersedia sebuah kereta yang ditarik dua ekor kuda Ang Hang Chu yang membayangi Tenggun dan mengetahui tempat persembunyian perwira dengan dua orang kekasihnya itu Sudah mempersiapkan kereta untuk memboyong para tawanan itu kembali ke kota raja Setelah tiga orang itu berada di dalam kereta, Tenggun tertotok lemas dan dua orang wanita itu menangis lirih Ang Hang Chu lalu melarikan keretanya menuju ke kota raja Penangkapan terhadap tiga orang itu merupakan peristiwa yang aneh karena tidak ada orang lain yang mengetahuinya Dua orang wanita itu pun merasa tidak berdaya, hanya mampu menangis ketakutan karena mereka dapat membayangkan bahwa mereka tentu akan menerima hukuman Orang yang mereka percaya kini telah duduk setengah rebah di dalam kereta, tidak mampu bergerak lagi dan hanya mampu memandang kepada mereka dengan sinar mata putus asa dan ketakutan Cepat laksanakan penangkapan itu kalau benar engkau mampu melakukannya Selama ini, seluruh pasukan pengawal tidak mampu menangkap dua orang perempuan itu Maka, Tenggunan, kalau engkau melanggar janji kesanggupanmu dan mengecewakan kami, kalau engkau gagal melakukan penangkapan, kami akan memberikan hukuman berat Sebaliknya, kalau engkau memenuhi janji, yaitu dalam waktu sehari akan mampu menghadapkan dua orang wanita itu dan biang keladinya yang membuat mereka minggat dari istana Kami akan mengangkat kamu menjadi kepala seluruh pasukan pengawal, baik yang di dalam maupun yang di luar istana Demikianlah kata Kaisar ketika Tenggunan diperkenankan menghadapnya Tenggunan menyatakan kesediaannya untuk menangkap dan menyeret dua orang wanita, yaitu Selir Huat Landi dan Dayang Aswi, kembali ke istana dalam waktu satu hari saja Bahkan juga dia bersedia menangkap orang yang telah melarikan dua orang wanita itu dari dalam istana Mendengar ini, tentu saja semua pengawal menjadi terkejut dan heran Bagaimana mungkin orang setengah tua ini akan mampu menangkap buronan itu dalam waktu sehari saja, padahal para pengawal yang pandai telah gagal sama sekali? Tentu saja hal itu tidaklah terlalu mengherankan kalau saja mereka ketahui bahwa ketika Tenggunan menghadap Kaisar Tiga orang JPU telah menjaj tawanannya dan dia sembunyikan dalam sebuah kuil tua di dalam hutan sebelah utara kota Raja Dengan sikap hormat dan gagah Tenggunan menolak ketika Kaisar menawarkan bantuan pasukan pengawal Dia pun berangkat dan tepat pada keesokan harinya, pagi-pagi dia sudah kembali ke istana membawa tiga orang tawanan itu yang telah dibelenggu kedua tangan mereka Dan dirantai kaki mereka Semua orang tentu saja menjadi bengong dan terkejut Bukan ma ini lihat bahwa komandan pengawal muda itu menjadi tawanan Apalagi ketika mereka mendengar bahwa yang melarikan Hwe Landan asli adalah Tenggun Perwira pengawal yang amat dipercaya Kaisar itu Gegerlah seluruh penghuni istana mendengar bahwa Tenggun tidak hanya melarikan selir dan dayangnya itu Akan tetapi juga dia yang telah membunuh Aswi yang disangka mati membunuh diri di pondok sarang madu Kaisar sendiri tentu saja menjadi marah bukan main Dengan muka merah dan mata melotot dia mendengarkan pengakuan tiga orang tawanan itu Kemudian dengan suara lantang Kaisar menjatuhkan hukumannya Hwe Landan asli dijatuhi hukuman menjadi nikau Pendeta wanita mencukur gundul rambut mereka dan selanjutnya mereka diharuskan menjadi nikau Hidup di kuil untuk menebus dosa selama hidup mereka Adapun Tenggun mengingat akan jasanya yang pernah dilakukannya terhadap Kaisar Perwira pengawal ini dihukum buang setelah menerima cambukan sebanyak lima puluh kali Tentu saja Tenggunan menerima hadiah seperti yang dijanjikan Kaisar Dia diangkat menjadi komandan seluruh pasukan pengawal Suatu kedudukan yang tinggi Akan tetapi tentu saja kedudukan itu tidak diterimanya dengan begitu mulus dan mudah Seorang di antara para menteri, yaitu menteri bagian keamanan Memperingatkan Kaisar bahwa menerima seseorang untuk menjadi komandan pasukan pengawal istana Tidak semestinya dilakukan semudah itu Ampun, seribaginda, demikian antara lain menteri itu mengemukakan pendapatnya Memang sudah terdapat bukti akan kesetiaan dan jasa dari Tenggunan Dan sudah sepantasnya kalau dia menerima anugerah dari paduka Akan tetapi, akan lebih bijaksana kiranya kalau dia diuji lebih dulu Bagaimanapun juga, tingkat kepandayan seorang komandan haruslah lebih tinggi Daripada tingkat semua perwira pasukan itu Sehingga tidak akan menimbulkan perasaan iri di antara para prajurit maupun perwira Juga hal ini akan memperkebal ketaatan para anak buah terhadap komandannya Kaisar dapat menerima pendapat ini dan demikianlah Sebelum menerima pengangkatannya sebagai seorang panglimat Kepala seluruh pasukan pengawal istana Tenggunan diharuskan melewati ujian Pengujinya adalah seorang yang amat disegani di seluruh pasukan pengawal Yaitu Choa Chiang Kun, perwira Choa, yang tadinya menjabat kepala pasukan pengawal Dan kini harus menjadi orang kedua setelah Tenggunan Choa Chiang Kun ini terkenal memijiki tenaga gajah dan juga ilmu silatnya tinggi Maka boleh dibilang dia merupakan jagoan istana nomor satu yang selama ini sukar dicari tandingannya Dia baru berusia 40 tahun dan tubuhnya tinggi besar menyeramkan Kaisar sendiri tertarik ketika kami lihat sikap Tenggunan yang sedikit pun tidak menyatakan ketakutan ketika dikabarkan bahwa dia akan diuji oleh Choa Chiang Kun yang terkenal itu Maka, Kaisar berkenan hendak menyaksikan sendiri ujian atau adu kepandayan itu Mendengar bahwa Kaisar sendiri hendak menyaksikan, legalah hati Tenggunan Kalau junjungan itu sendiri menyaksikan, sudah pasti perwira Choa itu tidak akan berani melakukan kecurangan dan tentu adu kepandayan itu akan berlangsung dengan jujur dan adil Hal ini mi legakan hatinya yang tadinya merasa ragu-ragu dan khawatir kalau-kalau dia akan dicurangi oleh para pembesar istana yang tentu akan merasa iri hati kepadanya Dan dia pun maklum betapa lihainya para jago istana sehingga kalau sampai dia dikeroyok, hal itu akan berbahaya juga baginya Pada hari dan waktu yang sudah ditentukan, sebuah lian butia, ruang berlatih silat, telah dipersiapkan dan Kaisar sudah hadir bersama beberapa orang selir dan dayang yang suka akan ilmu silat Juga para pembesar militer hadir untuk menilai hasil ujian itu Setelah memberi hormat dengan berlutut di depan Kaisar, Tenggunan dan lawannya menuju ke tengah ruangan Tenggunan memandang kepada calon lawan itu dengan penuh perhatian Seorang raksasa berusia 40 tahun dan biarpun tubuhnya tinggi besar, namun gerak-geriknya nampak gesit Seorang lawan yang tangguh, pikirnya, akan tetapi sedikitpun dia tidak merasa gentar Dia percaya kepada kemampuan dirinya Sekelebatan saja dia tahu bahwa menghadapi lawan seperti itu, amat bodoh kalau dia harus mengadu tenaga Jelas bahwa orang itu memiliki tenaga yang amat kuat, baik tenaga otot maupun tenaga dalam Maka, satu-satunya care untuk menghadapinya hanyalah mengandalkan kecepatan dan dia merasa yakin akan dapat mengatasi lawannya dalam hal kecepatan Memang dia terkenal sekali sebagai seorang ahli Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, yang hebat dan karena mengandalkan Gin Kang inilah Maka selama puluhan tahun ini, tidak ada yang mampu menangkap Ang Hang Chu Pertandingan ujian itu segera dimulai dan mentaati perintah Kaisar yang mengkhawatirkan kalau dua orang yang amat berguna baginya itu mengalami cedera Pertandingan dilakukan dengan tangan kosong Begitu mereka bergeberak saling serang, tahulah si kumbang merah bahwa lawannya memang amat tangguh Dan memiliki ilmu silat yang pada dasarnya adalah aliran silat siau limpai Akan tetapi, gerakannya bercampur dengan silat dari utara dan barat, dan yang amat merepotkannya adalah kekuatan yang dasyat dari lawan itu Biarpun dia sendiri memiliki Sien Kang yang kuat, namun setelah beberapa kali mencoba tenaga lawan dan mengadu tenaga Lengannya terasa agak nyeri karena dia kalah muda, dan tulangnya kalah kuat Maka, mulailah si kumbang merah Teng Bun An memergunakan kecerdikannya Tubuhnya berkelebatan amat cepatnya dan benar seperti dugaannya biar si raksasa itu pun memiliki gerakan yang cepat, namun jauh kalah cepat dibandingkan dia Coa Chiang Kun mulai merasa pening karena lawannya lenyap, berubah menjadi bayangan yang berkelebatan di sekeliling dirinya Lawannya itu bagaikan seekor kumbang yang berterbangan menghitarinya, membuat Coa Chiang Kun kini terdesak dan repot sekali Setelah lewat lima puluh jurus dan membuat lawan benar-benar pening, dengan kecepatan kilat ketika tubuhnya berkelebat di belakang lawan Teng Bun An mempergunakan ujung kakinya meendang cepat mengarah tekukan lutut kedua kaki Coa Chiang Kun Tidak keras tendangan itu, namun karena yang ditendang adalah bagian yang lemah, maka tanpa dapat dipertahankan lagi, kedua kaki perwira raksasa itu pun tertekuk dan dia berlutut Teng Bun An yang cerdik tidak ingin mendapatkan musuh, maka cepat dia menjura kepada perwira itu sambil berkata Chiang Kun, engka sungguh hebat, maafkan aku, perwira Coa bangkit berdiri dan balas menjura Hatinya kagum Orang ini amat liai, pikirnya akan tetapi pandai pula merendahkan diri Biarpun dia tadi kalah, namun lawannya sengaja tidak membuat malu padanya Dia tahu bahwa kalau lawan yang amat lihai itu menghendaki, dia dapat dikalahkan dalam care yang lebih keras lagi Kaisar merasa puas dan para pembesar militer juga menyatakan kekaguman mereka Semua orang tahu belaka bahwa pria setengah tua yang genteng dan simpatik itu memang memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan boleh diharapkan menjadi komandan pengawal yang boleh dipercaya Mulai hari ini, resmilah Teng Bun An menjadi Tang Chiang Kun, dan kedudukannya bahkan jauh lebih tinggi daripada Teng Gun Lalu bagaimana dengan nasib Teng Gun? Bagi dua orang kekasihnya sudah jelas Hari itu juga mereka digunduli dan diserahkan kepada para Nikau pengurus kuil, dan dua orang wanita muda itu dipaksa menjadi Nikau Setiap hari kerjanya hanya berdoa dan mempelajari kitab-kitab agama untuk menebus dosa mereka Sedangkan Teng Gun sendiri, dengan punggung yang masih penuh babak belur dan terasa perih, lehernya dikalungi papan berlubang, dan dia dikawal oleh dua orang petugas penjara Dibawa keluar dari kota raja dalam perjalanannya ke tempat pembuangan, jauh ke utara, di mana terdapat tempat pembuangan dan di sana para terhukum itu dijadikan pekerja rodi Memperbaiki tembok dari tembok besar yang rusak, melayani pasukan penjaga dan lain-lain pekerjaan kasar, sampai mereka itu mati atau habis masa hukumannya Pada malam harinya setelah Teng Gun dikawal dua orang petugas penjara keluar dari kota raja, Teng Gun anggelisah di dalam kamarnya Dia terkenang kepada Teng Gun, terkenang akan percakapan antara Teng Gun dan Hui Eilan di dalam kuil, sebelum mereka dia serahkan kepada kaisar Dua orang itu bertangisan dan dalam keluh kesahnya itulah dia mendengar Teng Gun berkata dengan suara penuh duka Airh, aku telah melupakan pesan ibuku, dan seperti juga ibuku, aku menjadi korban nafsu Ibuku pernah bercerita bahwa karena terbuai oleh nafsu, ibuku telah menyerahkan diri kepada seorang pria Ibuku mengandung dan pria itu pergi begitu saja Ibu melahirkan aku dan hidup merana dan itu semua adalah korban nafsu yang hanya beberapa waktu saja Aku lupa akan pengalaman ibu, dan aku pun tergoda oleh nafsu sehingga kita melakukan hubungan dan kini akibatnya sungguh pahit Sama sekali tidak sepadan dengan kesenangan sejenak yang kita nikmati, akan tetapi, koko Kita saling mencinta, bantah Hui Eilan Hmm, benarkah itu? Kalau kita saling mencinta, tentu kita tidak akan melakukan hubungan yang akibatnya hanya mencelakakan kita sendiri Kita saling mencelakakan Yang mendorong hubungan kita bukanlah cinta, melainkan nafsu birahi Sungguh tepat peringatan ibu Kita harus senantiasa waspada terhadap nafsu kita sendiri karena nafsu kita yang akan menyarat kita ke lembah kesengsaraan Kalau kita lengah, nafsu menerkam kita Untuk kenikmatan yang hanya beberapa saat kita rasakan, mungkin akan menyarat kita ke lembah kesengsaraan selama hidup pemuda itu menangis dan merintih-rintih memanggil ibunya Itulah yang selalu mengiang di dalam telinga si kumbang merah pada malam hari itu Dia sendiri tidak tahu siapa ibu pemuda itu, namun dia percaya bahwa Tenggun adalah putranya Sudah terlalu banyak wanita dia permainkan sehingga dia tidak ingat lagi wanita yang mana yang menjadi ibu pemuda itu Dan dia pun tidak mempunyai hasrat untuk mengetahuinya Bagaimanapun juga, Tenggun adalah anak kandungnya Dia tidak memiliki rasa cinta kepada pemuda itu Akan tetapi, mengingat bahwa Tenggun tidak bersalah kepadanya Dan juga tidak mengecewakan menjadi putranya Pandai menjatuhkan hati wanita Maka hatinya merasa tidak tega Demikianlah, pada keesokan harinya ketika Tenggun dan dua orang pengawalnya tiba di jalan sunyi di lereng sebuah bukit Tiba-tiba muncul seorang yang berpakaian serbah hitam dan memakai kedok hitam pula Tanpa banyak cakap, si kedok hitam ini menyerang dua orang pengawal itu Mereka mencabut gelolok melakukan perlawanan Namun percuma saja, hanya dalam beberapa jurus keduanya sudah terjungkal tewas Dan si kedok hitam menendangi mayat mereka sampai terlempar ke dalam jurang yang amat dalam Setelah itu, masih tanpa bicara, si kedok hitam membuat pecahkan Alat papan berlubang mengalungi leher, mematahkan semua rantai Kemudian menyerahkan sebuah buntalan kain kuning kepada Tenggun Buntalan kain itu ternyata berisi uang emas Tenggun terheran-heran dan si kedok hitam meloncat pergi Pemuda itu hanya dapat berteriak, kedok hitam Aku Tenggun tidak akan melupakan pertolonganmu ini selama hidupku Si kedok hitam itu tentu saja bukan lain adalah si kumbang merah Tenggunan Setelah menolong dan membebaskan putra kandungnya dan memberi emas yang cukup untuk bekal hidup pemuda itu Dia lalu kembali ke kota raja dan hatinya merasa lega dan puas Tenggun seorang anak keturunannya yang patut dibanggakan Hanya sayang ilmu silatnya tidak begitu tinggi, tidak seperti Hei Hei atau Teng Hei itu Teringat akan Teng Hei, diam-diam si kumbang merah bergidik Anak itu luar biasa sekali Amat lihai dan memiliki ilmu sihir yang mengerikan pula Dan timbul kekhawatiran di dalam hatinya bahwa anak kandungnya yang satu itu sekali waktu akan dapat menemukannya Akan mampukah dia menandingi anaknya itu? Akan mampukah dia menyelamatkan dirinya? Aku tidak perlu takut akhirnya dia mengeluh Bukankah tidak seorang pun di antara mereka, juga Teng Hei sendiri tidak Mengetahui bahwa dia kini telah menjadi seorang panglima di istana? Panglima, komandan seluruh pasukan pengawal yang amat kuat Apa artinya musuh-musuh dari golongan para pendekar itu? Dalam kedudukannya sekarang, mereka takkan mampu berbuat sesuatu Dan mulailah si kumbang merah Teng Bun An menikmati kehidupannya yang baru Seorang panglima yang ditakuti dan disegani, yang memiliki kekuasaan di istana, luar dan dalam Dialah pengatur semua penjagaan, dialah yang bertanggung jawab akan keamanan dan keselamatan istana Akan keamanan dan keselamatan kaisar sekeluarganya Dia berkedudukan tinggi dan terhormat, juga hidup dalam kemawahan Sebentar saja dalam gedungnya yang megah dimeriahkan dengan adanya belasan orang pelayan wanita yang muda-muda, yang cantik-cantik Bahkan karena pengalamannya dalam urusan wanita, si kumbang merah memilih gadis-gadis yang cantik Dan dengan segala macam sifat dan pembawaan, ada sesuatu yang khas dan menjadi daya tarik bagi setiap para pelayan itu Dipilihnya dengan telitis sehingga sebentar saja para pejabat tinggi di kota raja mendengar atau melihat sendiri bahwa Kapang lima baru ini mempunyai gadis-gadis pelayan yang hebat, yang tidak kalah dibandingkan dengan para daya yang di Istana Kaisar OODWKZOO Sudahkah si kumbang merah tengbunan merasakan bahagia dalam hidupnya? Apakah diakin sudah puas dengan keadaan hidupnya yang baru, di mana dia bergelimang dengan kehormatan, kekayaan dan kemuliaan? Orang-orang menghormatinya, rumahnya besar dan jelayan-jelayan pelayan-pelayan wanita yang muda-muda lagi cantik Dijaga pasukan pengawal dan hidup sebagai seorang pembesar yang otomatis menjadi bangsawan yang kaya raya Bahagiakah hidupnya? Senang memang Namun, kesenangan bukanlah kebahagiaan Kesenangan hanya merupakan keadaan sepintas saja, selewat saja, bahkan ada kesenangan yang umurnya amat pendek Setelah saat senang itu lewat, maka muncullah kebosanan dan kekecewaan Kesenangan hanya sekedar pemuasan nafsu kejeninan Setelah tercapai, maka kepuasan itu pun hanya sekelumik dan baru terasa bahwa apa yang dicapainya itu, kesenangan yang diidamkannya itu, tidaklah sebesar ketika dikejarnya Kesenangan hanyalah muka yang lain dari kesusahan, ada suka tentu ada duka, ada puas tentu ada kecewa Kesenangan hanya merupakan permainan perasaan yang dikuasai nafsu Adapun kebahagiaan bukanlah keadaan badan, melainkan keadaan jiwa Keadaan jiwa yang bebas daripada cengkraman nafsu Jiwa yang tidak lagi terbungkus dan tertutup nafsu Jiwa yang sudah terbuka, sudah bersatu dengan Tuhan Dan hanya kekuasaan Tuhan sajalah yang akan mampu membersihkan jiwa dari kurungan nafsu Ikhtiar manusia melalui pikiran dan akal budi tidak mungkin menundukkan nafsu Karena pikiran dan akal budi pun sudah bergelimang nafsu Tidak mungkin nafsu menundukkan nafsu Hanya kekuasaan Tuhan yang akan mampu membersihkan jiwa yang bergelimang nafsu Atau jiwa yang tertutup oleh kekuasaan gelap Kekuasaan nafsu yang memikat manusia dengan segala macam bentuk kesenangan badani Atau kesenangan pikiran dan hati Panca indera, pikiran, hati dan akal budi Hanyalah alat pelengkap hidupnya jiwa dalam badan Namun sungguh sayang, karena badan diperalat nafsu dan daya rendah Maka jiwa seperti tertutup dan terbungkus Bagaimana mungkin kita membersihkan jiwa kita Betapa mungkin kita menundukkan nafsu Kalau kita ini sudah bergelimang dengan nafsu Hanya kekuasaan Tuhan yang akan mampu membersihkan jiwa kita Dan satu-satunya ikhtiar yang dapat kita lakukan Hanyalah menyerah kepada Tuhan yang maha kasih Penyerahan yang berarti keimanan yang mutlak Penyerahan total, dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketawakalan Orang seperti si kumbang merah Teng Bun An adalah manusia yang tidak mau mengenal Tuhan Tidak mau mengakui bahwa ada yang maha kuasa di alam semesta ini Dia mengira bahwa dirinya adalah seng penentu bagi dirinya sendiri Baik buruk berada di telapak tangannya Orang seperti inilah yang akhirnya akar terpeleset Tersesat ke dalam lembah kejahatan Tanpa merasa bahwa dia tersesat Baru kalau sudah tertimpa malapetaka sebagai akibat dari perbuatannya sendiri Orang seperti ini mengeluh, mencari-cari sasaran untuk dijadikan yang keladi malapetaka itu Untuk dijadikan kambing hitam melempar kesalahannya Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Tuhan Selalu menyombongkan diri sendiri kalau berhasil Dan melemparkan kesalahan kepada pihak lain kalau gagal Sebaliknya, orang yang percaya kepada kekuasaan Tuhan Dalam keadaan berhasil dengan rendah hati dia berterima kasih atas berkah Tuhan Dalam keadaan gagal dia mohon pengampunan atas segala kesalahannya kepada Tuhan Si kumbang merah Teng Bunan hanya sebentar saja merayakan kemenangan dan keberhasilannya Seolah-olah mabok dalam keberhasilannya Namun, segala kesenangan yang diraihnya melalui nafsu yang dilampiaskan tanpa batas lagi Hanya sebentar saja terasa nikmat olehnya Dalam waktu beberapa bulan saja dia sudah mulai merasa bosan Belasan orang pembantu wanita, gadis-gadis cantik jelita dan manis itu sudah kehilangan daya tarik baginya Bagaikan sekumpulan bunga yang sudah tidak menarik lagi bagi seekor kumbang yang sudah menghisap madu bunga-bunga itu sampai sepuasnya Mulailah matanya menjadi jalang mencari-cari bunga lain Si kumbang merah yang tadinya merasa bosan dengan care hidupnya yang liar Dan merindukan kekuasaan dan kedudukan yang akan mendatangkan kemuliaan dan kemewahan Kini setelah memperoleh semua itu, bahkan rindu akan care hidupnya yang lalu Dan sekali ini, dia tidak perlu lagi mencari-cari ke kota-kota atau dusun-dusun seperti dahulu lagi Kini wanita-wanita cantik seolah-olah berserakan di depan hidungnya Betapa tidak, dia adalah panglima yang mengetalai pasukan pengawal istana, baik di dalam maupun di luar istana Oleh karena itu, para taikam pengawal yang selalu berjaga di sebelah dalam istana, di bagian para putri, juga menjadi anak buahnya Dan di dalam istana bagian para putri itu terdapat banyak wanita pilihan, wanita-wanita tercantik di seluruh negeri dan mulailah si kumbang merah beraksi Teng Bun An, biarpun usianya sudah 55 tahun, namun dia menjadi seperti muda kembali Menjadi seekor kumbang merah yang beterbangan di antara bunga-bungan yang sedang mekar dengan indahnya di taman istana Hinggap dari satu ke lain kembang untuk menghisap madu-manis sepuas hatinya Dengan ilmu kepandainya yang tinggi, tentu saja dengan mudah si kumbang merah menyelingap ke dalam kamar seorang selir atau dayang tanpa diketahui orang lain baginya Tidak peduli wanita itu selir kaisar, atau bahkan putri kaisar, atau dayang, asal muda dan cantik Tentu akan dirayunya dia memang pandai merayu wanita Rayuan maut yang membuat setiap orang wanita menjadi lemas dan bertekuk klutut, menyerahkan diri tanpa melawan lagi Bahkan dengan suka rela, dengan kehasan seorang wanita yang menjadi istri atau selir kaisar dengan puluhan orang saingan Dalam waktu beberapa bulan saja, hampir seluruh selir dan dayang telah membiarkan diri dihisap oleh si kumbang merah Bahkan banyak pula gadis putri kaisar yang menyerah Namun, si kumbang merah Teng Bun An adalah seorang pria yang berpengalaman dan cerdik sekali Dia tidak lagi berani melakukan paksaan atau pemerkosaan terhadap wanita di dalam isana Seperti dahulu seringkali dia lakukan ketika dia masih liar sebagai yang hangcu yang ditakuti orang Tidak, dia tidak ingin mengorbankan kedudukannya Dia berlaku hati-hati dan hanya merangkul wanita yang menanggapi rayuannya sehingga selalu terjadi hubungan yang suka sama suka Dia kini dapat menjaga pula agar jangan sampai ada putri kaisar yang masih gadis menjadi hamil karena perjinaan mereka Dan dia pun tidak mau jatuh cinta seperti Teng Bun yang dianggapnya bodoh Hubungannya dengan para wanita itu hanyalah hubungan nafsu semata Saling meminta dan memberi, setelah itu, habis sudah, tidak ada kaitan dalam hati Tidak lama kemudian, para selir dan dayang yang menjadi kekasihnya telah rena jadi sekutunya Mereka itu beramai-ramai selalu melindungi dan menyembunyikan rahasia si kumbang merah Bagi mereka, Teng Chiang Kun yang satu ini sungguh merupakan seorang pria yang amat menyenangkan Dan, mereka semua tahu bahwa sekalian rahasia itu terbuka, bukan hanya panglima jantan itu yang selaka Akan tetapi mereka semua pun akan menjadi korban Mereka masih teringat akan nasib selir hwe e lan, dan dayang aswi, dan mereka tidak ingin menjadi nikau Karena hampir semua selir dan dayang terlibat, maka si kumbang merah merasa aman Bunga-bunga harum itu bukan hanya menyerahkan madu manis kepadanya, bahkan melindunginya pula Betapapun juga, masih ada juga satu hal yang kadang mengkhawatirkan hati si kumbang merah, yaitu permaisuri World It berusia 40 tahun lebih yang masih nampak cantik dan amat berwibawa ini merupakan ganjalan Dan juga merupakan ancaman bahaya bagi dia dan semua kekasihnya di dalam haram kaisar itu Permaisuri ini anggun dan juga angkuh Sebagai seorang pria yang berpengalaman dia maklum bahwa tidak mungkin merayu dan menundukkan hati seorang wanita seperti permaisuri itu Kalau saja tarikan mulutnya tidak sekeras itu, atau pandang matanya tidak setajam dan sedingin itu, mau rasanya dia mencoba merayu seng permaisuri Walaupun usianya sudah 40 tahun lebih, namun ia juga merupakan seorang wanita yang amat menarik, setangkai bunga yang sama sekali belum layu Namun, Ang Hang Chu Teng Bun An tidak berani mencoba hal ini karena sekali gagal, dia akan celaka Walaupun dia mampu melarikan diri andai kata terjadi sesuatu, yang jelas tidak akan kehilangan kedudukannya dan akan menjadi seorang buruan pemerintah Berat Kekhawatiran Ang Hang Chu memang tidak meleset Diam-diam, permaisuri yang juga memiliki kecerdikan itu telah dapat mencium bau rahasia ketidakberasan yang terjadi di dalam istana bagian puteri itu Biarpun para selir dan dayang, juga para taikam, pria kebiri, pengawal yang bertugas di sana semua membantu Ang Hang Chu Namun ada beberapa orang taikam yang menjadi orang-orang kepercayaan seng permaisuri Mereka inilah yang membocorkan rahasia itu kepada permaisuri Ketika permaisuri mendengar bahwa banyak selir dan dayang yang telah mengotori istana dengan perbuatan jina mereka dengan Pang Lima Teng Diam-diam permaisuri marah bukan main Hem, pelacur-pelacur itu tanda seru ia mengepal tangannya Awas, akan kubongkar semuanya Seng permaisuri tidak berani melapor begitu saja kepada suaminya, yaitu Kaisar, tanpa adanya bukti yang nyata Kaisar harus dapat menangkap basah mereka itu Dan hal itu tentu saja dapat diatur dengan bantuan para taikam pengawal yang menjadi para pembantunya yang setia Demikianlah, diam-diam permaisuri yang cerdik ini telah mengatur siasat bersama para pembantunya yang setia Dan bagaikan seekor laba-laba betina, ia telah menenun sarang yang penuh jebakan dan perangkap Hal ini dilakukan penuh rahasia sehingga sama sekali tidak mencurigakan si kumbang merah dan para wanita yang menjadi kekasih Ang Hang Chu itu Pada suatu malam, seperti biasa si kumbang merah berada di kamar seorang selir Kaisar Selir itu masih muda, tidak lebih dari 30 tahun usianya, cantik jelita dan amat menarik Juga merupakan seorang di antara para selir yang tersayang oleh Kaisar Seperti biasa pula, dayang selir itu yang juga sudah menjadi kekasih si kumbang merah Melayani mereka berdua yang berpesapora di dalam kamar Ang Hang Chu Teng Bun An demikian mabok kesenangan sehingga setelah lewat tengah malam Dia pun sudah tertidur nyenyak dalam kamar itu, dalam pelukan kekasih-kekasihnya Sama sekali dia tidak tahu bahwa gerak-geriknya sejak memasuki bagian puteri itu telah diamati oleh para taikam pengawal yang menjadi matu-matu permaisuri Untunglah bahwa selama ini Ang Hang Chu bersikap baik dan rayau sekali kepada para pengawal Para taikam pengawal yang tidak menjadi matu-matu permaisuri, masih setia kepada Ang Hang Chu Panglima Teng ini merupakan seorang atasan yang rayau dengan hadiah Bahkan suka pula mengajarkan satu dua jurus ilmu silat tinggi kepada mereka Terima kasih telah menonton!